mobile madness ya guys ya jadi eventnya itu kita bisa mendapatkan kartu rata-rata 95 ya guys ya offernya 95 ya guys ya jadi dengan cuma mengumpulkan oke guys sebelum kita lanjut ke channel ini kita baiknya kita subscribe dulu guys subscribe subscribe karena subscribe itu gratis guys tidak dipungut biaya apapun guys ayo guys saya hitung guys 123 terima kasih yang sudah subscribe selamat menonton oke guys kembali lagi bersama channel Agus gaming is di video kali ini saya akan membahas event terbaru yang diadakan oleh NBA Live mobile sebelum itu kalian jangan lupa tekan tombol like subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang disediakan oleh Agus gaming is dan juga event terbaru yang terupdate yang selalu di upload oleh channel Agus gaming is guys dan juga guys bantu channel ini ke 1000 subscriber pertama guys karena cuma bantuan kalian saja channel ini bisa menyentuh ke 1000 subscriber ya guys ya oke kita langsung ke eventnya guys ya eventnya itu namanya event mobile madness ya guys ya jadi eventnya itu kita bisa mendapatkan kartu rata-rata 95 ya guys ya jadi dengan cuma mengumpulkan token jadi token itu nantinya bisa kita tuker ketuker ke pemain yang ada di sini guys ya yang dari Wagner Haliburton Moran Yong Maravich dan yang bawahnya juga sama ya guys nah jika kalian punya kurang point guard kalian bisa tuker ke point guard ketika kalian kurang shooting guard kan bisa tuker ke shooting guard ya guys gitu guys jadi jangan lupa nonton video ini sampai akhir ya guys ya agar kalian paham penjelasan event terbaru yang disediakan oleh NBA Live mobil ini dan juga misalnya kalian kurang paham bisa diulang video ini kalau nggak kalian sisa bisa tulis di kolom komentar ya guys ya apa kalian kurang paham dimana nanti saya akan balas di kolom komentar ya guys ya oke kita langsung aja ke eventnya ya guys ya eventnya itu ada di tengah ya guys ya seperti biasa di limited time event kan kita ke ini eventnya ini satu minggu satu hari lagi gejah jadi masih lama waktunya untuk kalian mengumpulkan token yang nantinya bisa kalian tuker ke pemain ya gejah Oke jadi tampilan eventnya seperti ini ini gejah jadi tampilannya itu kalian jadi misinya itu mengumpulkan token dari tokennya gejah token dan pemain yang nantinya akan bisa ke ditukarkan ke pemain yang kalian pilih gejah coba kita ke penukaran gejah penukaran nah di penukaran ini kita bisa bebas milih mana gejah memilih si frisman master si haliburton si si ini si apa yang namanya moran si Yong dan sini di maravich gejah nanti kalian bisa pilih bebas kecuali bebas ya gejah kalau kalian kurangnya apa guys misalnya kalian kompoin gacha kurang bagus jadi kalian nanti milihnya moran atau si haliburton si poin gacha gejah nanti kan bisa bisa milih yang lainnya gejah coba misalnya kalian butuhnya senter ya kalian enggak ada guys di sini enggak ada center Yes kecuali kalau kalian milih misalnya yang ini yang ini center yes yang operas 97 yang ini beda sendiri gejah karena kali yang kalau yang ini kalian mengumpulkan kartu 95 ya gejah tiga kali misalnya kalau kalian kalian punya kartu ini ya punya kartu si moran 3x atau kartu si Yong tiga kali gitu guys agar kalian bisa nunggu ke 97 gas ini guys kalau kalian punya kartu acak misalnya 95 ada tiga juga bisa guys kalian nukerin ke kartu sini siang over 97 ya gejah jadi seperti itu cara nukerinya gejah Bang cara dapetin tokennya gimana nah contoh ya gejah kita ke moran ya gejah sini kita butuh token 20 junior 20 senior dan 84-88 pemain eh berjumlah 15 ya gejah kalian mendapatkan kartu itu dari dari event ini gejah kalian jalanin event yang ini misalnya kalian butuh kartu junior dan senior tadikan saya moran egejah junior dan senior jadi kalian harus mainkan di sini gejah nah mainkan di sini nanti kalian bisa mendapatkan satu kali Madness token dan 5% change kartu 18-88 jadi ini enggak maksudnya enggak kalian langsung dapat kartu si 88-84 84-88 guys jadi kalian enggak 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 langsung dapat jadi ini 5% jadi ada kemungkinan 5% kalian dapat kartu 84-88 overnya gejah yang nanti-nanti ngubis kalian bisa ngumpulin sampai 15 kali yang bisa diukurin ke moran egejah yang tadi dan juga bawahnya ada 10% kalian mendapatkan satu kali junior token dan satu kali senior token jadi ini bisa dua dua kemungkinan ya gejah jadi kalian bisa dapat junior token dan juga senior token yang nantinya bisa ditukar ke si itu si moran ya gejah sampai 20 kali dan disini kalian bisa seperti biasa ada pencapaian gejah yang dibuat bedanya kalian di sini itu mainnya itu banyak ya gejah punya gejah tergantung kalian main mau dapatnya apa kalau kalian tadi dapat mau dapat si moran ya gejah kalian harus punya token junior sama senior dan juga pemain 84-88 overnya gejah sampai 15 kali nah dapat token junior senior dari sini gejah nih lambangnya kan ini ya gejah lambangnya ini dan senior yang ini ya gejah jadi kalian mendingan ya menurut saran saya kalian mendingan kalian main si junior ini aja guys karena kalian nanti sini bisa dapet dua kartu junior dan senior kalau kalian main di senior kalian cuma dapat nah ini lihat tuh tokennya cuma dapat ini doang apa namanya senior token dan graduates token jadi kalian mendingin kalau mau 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 milih si moran kalian milihnya yang pakainya junior senior ini kalian dapat artus junior senior ini guys jadi supaya kalian nanti ada kemungkinan dapat kartu junior dan senior gitu guys dan juga disini seperti biasa ada pencapaiannya gejah sini tergambar tanda dia kalian klik dia kalian sudah mencapai 2000 kali mendapatkan pemainnya gejah ini dan juga Wow ini mendapatkan 80% jangis satu kali junior token token dan satu kali senior token nah gitu guys Wow ini juga 10 kali mobile midnesh tokennya gejah dan juga dapat pas satu kali pemain 84-88 OVR jadi ini pastinya dapat kartunya gejah dapat artus dapat pas sampai 88 OVR pemainnya pasti guys jadi setelah terus ya guys kalian bisa lihat nah ini bisa kalian bisa kalian bisa kalian bisa kalian dapat dua kali 84-88 OVR ya gitu ya dan juga 15% saya satu kali junior token dan satu kali senior token ya guys ya dan seterusnya disini juga kalian bisa mendapatkan emas ya guys emas dan juga artus terus ya gejah sampai kalian mentokin kereta akhir ya guys ya Wow dapetnya seperti yang pertama ya dapatnya ini guys ya kalian bisa baca-baca sendiri ya dan yang uniknya disini kalian misalnya yang gemuk ini ya guys ya yang gemuk ini yang saya tandai ya guys ya kalian terbukanya ketika kalian sudah mencapai eh 6000 Junior ya guys ya 6000 ini si token Junior ini yang gambar C ya guys ya kalian harus mencapai 6000 Junior agar kalian bisa membuka ini ya guys ya yang gemuk-gemuk ini ya Junior event satu yang saya tandai yang ini guys ya agar kalian bisa kebuka kalian kalian harus mencapai 6000 Junior token gitu bukan Junior token ya guys jadi ini kayak Junior ini yang ini dan lain dapat 100 ini bukan tokennya gejah beda gejah bisa dibedakan Junior token sama Junior yang biasanya gejah kalau ini Junior pencapaiannya batibatnya gejah saya bilang aja saya bilang biar gampang ini Junior pencapaiannya gejah jadi kalian harus mencapai 6000 Junior pencapaian kalian agar kalian bisa membuka si gemuk ini gejah dan ketika kalian udah buka gemuk ini kalian mendapatkan ini kalian bisa mendapatkan mendapatkan satu kali Junior token satu kali senior token satu kali 84 85 OVR satu kali 84 sampai 88 OVR jadi kali ini pasti dapat ya guys ya pasti dapat si tokennya sama pemainnya kalian pasti dapat ketika kalian sudah membuka yang ini gejah yang ini dan sampai seterusnya ya gejah satu berarti ada berapa ini guys 1234 sampai 4 sampai yang terakhir itu kalian menurutmu 4000 pencapaian Junior ya gejah di sini dan yang terakhir ini biasanya kalian dapatnya bagus guys tuh kalian dapatnya bisa bagus nih kayak gini satu kali Junior token sama sih seperti yang pertama susi Junior event part yang pertama ya gejah jadi gitu guys cara mendapatkan token si Junior sama senior ya gejah kalau kalian rekomendasi saya kalau kalian mau milih moran kan kan kalau moran kan kalian butuhnya Junior sama senior kalian milihnya yang ini aja guys mainnya yang ini yang gambar Junior Blitz ya gejah kalian main yang ini aja karena bisa mendapatkan Junior dan senior ketika kalian mau memilih yang lain nah kalian bisa lihat-lihat ya gejah nah kalau yang ini kalian dapatnya apa Junior sama bintang gitu guys jadi event ini kalian jadi bisa nggak langsung dapat semua pemain ya gejah di milih gejah jadi tergantung kalian kenyataan kalian main ketika kalian mainnya niat jadi kalian bisa bisa mencapai pemain yang kalian mau ya gejah seperti itu event ini gejah jadi event ini satu satu apa satu minggu lagi guys nah dan disini kalian misalnya wege sekalian tadi kan main ini kan kalau main yang pertama kalian dapat ketokan mobil maddes ya gejah yang ini agar saya tandai yang nanti token itu bisa ditukarkan ya gejah bisa ditukarkan ke pemain juga guys nah kan setiap kalian main yang pertama itu ya gejah yang sampai 20 kali kalian bisa mendapatkan ini satu pasti nah kalian bisa dapatkan satu ini pasti nantinya kalian bisa nunggu ke 88 84-88 si ovr ini guys jadi kalian pasti sih mendapatkan kartu kalau yang sini sih gitu guys ya kalau yang kalau Oh ya gejah kalau kalian punya token random kalau kalian bisa mau ditukarkan ke token yang misalnya kalian punya token sih ke duet segi saya kalian mau nukir ke junior token kalian bisa tukar sini agar kalian bisa milih misalkan kalian misalnya punya tukar token ke duet kedua ya guys ya kalian mau nukir ke junior token nah kalian pilih sini aja nih tukernya di sini jadi kayak token universal ya gejah kayak event sebelumnya gitu guys Oke segitu aja video kali ini gejah mungkin ini event gampang ya gejah untuk kalian yang sering main pastikan bisa mendapatkan eh ini si pemain yang kalian inginkan nah saya di sini ingin ini si moran gitu ya yang tadi saya bilang dapat harus kalian mendapatkan 20 junior token 20 senior token pemain 84-88 15 besar sekali gitu ya jadi kayak gitu gas event terbaru yang lain bele-bele gejah jadi event ini punya mungkin ada sulit ya gejah kalau yang masih pemula mainnya gejah jadi mungkin pemula kalau masih pemula jadi masih bingung buat menjalankan misinya gejah yang pertama kalau kalian mau tadi milih moran kalian kalian harus jalanin misi yang ini aja gejah saya tandai yang ju yang junior aja supaya kalian bisa mendapatkan kartu token negasa token junior pak sama senior gitu token junior sama seniornya itu satu berbarengan ya gejah jadi kalian nggak usah bisa-misa nyarinya jadi gitu guys kalau ya kalian kurang paham bisa diulang lagi video ini gejah kalau kalian sih kurang paham kalian bisa tulis di di kolom komentar nanti saya akan balas video komentar kalian ya gejah dan juga jangan lupa tekan tombol like subscribe dan juga Nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang diadakan oleh channel Agus Gaming es ini gejah saya selalu upload setidaknya tiga hari sekali gejah mungkin mungkin kalau saya sedang tidak sibuk saya upload dua hari sekali gitu ya Oke terima kasih ya gejah sudah menonton dari baterai awal sampai akhir tetap jaga kesehatannya gejah karena ini musimnya musim sedang musim pandemi ya gejah jadi kalian tetap aja jaga kesehatan gejah tetap patuhi protokol kesehatan dan juga jangan lupa tonton video saya yang lainnya gejah misalnya kalian kurang paham tentang ngedang layup layup bisa kalian tonton video saya kalian kurang energi bisa kalian tonton juga di video video saya gejah saya sudah banyak membuat tutorial atau tips dan trik ya gejah tentang game ini silahkan ditonton aja gejah jangan lupa tekan tombol subscribe gejah karena agar channel ini bisa menyentuh seribu subscriber pertama guys karena bantuan kalian saja channel ini bisa menyentuh ke seribu subscriber pertama guys oh guys terima kasih gejah sudah menonton awal sampai akhir gejah semoga kalian bisa selalu guys sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 bye